Intro Halo Tribuners, hari ini saya sedang berada di Kampung Sereh Sebuah kampung wisata yang berada di Kota Surabaya Nah Kampung Sereh ini terletak di Ngageldadi Tepatnya di RW10 Mulai dari RT1 sampai RT9 Nah kalian pasti penasaran kan Kampung Sereh ini seperti apa sih Terus di dalamnya itu ada apa aja Nah makanya ikutin saya terus ya Buat lihat sepanjang Kampung Sereh ini Kampung Sereh merupakan salah satu kampung wisata Yang berada di pusat Kota Surabaya Kampung ini diinisiasi oleh 45 mahasiswa KKN Dari Universitas 17 Agustus 1945 Kota Surabaya Lokasi Kampung Sereh ini berada di RW10 Ngageldadi Kelurahan Ngageldadi, Kota Surabaya Tepatnya mulai dari RT1 sampai RT9 Kampung ini pertama kali diinisiasi oleh Para mahasiswa KKN Untak Surabaya Pada November 2019 Mereka mengajak para warga RW10 Ngageldadi Untuk menanam tanaman serai pada setiap rumah Nah sekarang ini saya sudah berada di salah satu gang Yang berada di Kampung Sereh kawasan Ngageldadi Memang di sepanjang gang ini Ditanami tanaman-tanaman serai Jadi mulai dari RT1 sampai RT9 Itu setiap rumahnya diwajibkan untuk menanam tanaman serai Nah ini salah satu contohnya Tanaman-tanaman serai ini memang diletakkan di wadah khusus Seperti ini Untuk selanjutnya dikembangkan dan dibudidayakan Nah tanaman serai ini memang gak cuma Sebagai bentuk tanaman budidaya saja Namun difungsikan dalam sebuah produk Yang dikelola untuk UMKM Kita lihat lagi ini ada tanamannya Memang tanamannya cukup Tanamannya cukup banyak ya Nah Kampung Sereh ini memang sudah didukung oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi salah satu kampung wisata Tanaman serai yang memiliki banyak sekali manfaat Kemudian diolah menjadi produk UMKM yang bernilai jual tinggi Salah satunya adalah wedang poka ini Yang bisa dinikmati dalam keadaan dingin Dan nikmat juga diseduh dalam keadaan panas Selamat pagi Bu Pagi Dengan Bu siapa? Saya bisa dipanggil dengan Santi Bu Santi Bisa dijelasin Bu Kampung Sereh ini Kampung ini seperti apa sih Bu? Kampung Sereh ini adalah hasil dari pemikiran kerjasama Antara mahasiswa KKN Untar Dengan wilayah RW10 Ngageldadi Dan kemudian difasilitasi oleh Pemkot Surabaya Di dalam Kampung Sereh ini ada apa sih Bu yang unik? Yang unik menurut saya adalah Kampung Sereh ini menjadi ikon baru di Kota Surabaya Untuk bisa menjadi kunjungan wisata Dimana sebetulnya Sereh itu adalah sebagai ikon Untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Yang bisa meningkatkan pengetahuan Mempunyai nilai tambah ekonomi Dan yang lain-lain lagi Sejak kapan Bu Kampung Sereh ini diinisiasi? Diinisiasinya mulai November Awal November Kemudian dengan jadwal KKN itu Selesai tanggal 15 Desember kemarin Dan tetapi tidak hanya berhenti di situ Kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan itu Sampai dengan berkembangnya wilayah Ibu Santi sendiri sebagai apa? Waduh sebagai apa ya? Kalau saya dalam kegiatan ini sebagai dosen pembimbing lapangan Dan kebetulan juga selain sebagai pengajar di Untak Surabaya Saya juga sebagai fasilitator lingkungan di Kota Surabaya Sehingga hasil perpaduan itu akan menghasilkan kegiatan-kegiatan diantaranya seperti ini Harapannya Bu Santi sendiri untuk Kampung Sereh ini ke depannya gimana? Kedepannya seperti kampung-kampung wisata yang lain tentu akan mendapatkan kunjungan-kunjungan dari wilayah yang lain Dan dari kunjungan itu mereka juga bisa belajar banyak bahwa tanaman yang sederhana pun Itu bisa menghasilkan banyak manfaat dari penggunaannya Dan yang utama adalah secara minimal saja Begitu ditanam otomatis nyamuk itu akan pergi Jadi begitu alamiahnya sekali bisa mengusir nyamuk Apalagi sebentar lagi musim hujan Oh iya Terima kasih Bu Tan Sama-sama Sistem pengairan tanaman serai di RW10 ini juga sudah modern loh Di sini ada alat filter yang sudah terintegrasi dengan pupuk Jadi tak perlu pakai manual Jadi memang gak cuma di rumah-rumah warga Namun mulai dari gapura atau pintu masuk setiap gang pasti ada tanaman serai Nah bisa kita lihat ini di sebelah saya ada tanaman serai yang terletak di depan gang Nah Memang sepanjang RW10 ini memang sengaja ditanami oleh tanaman serai Program ini sebenarnya merupakan diinisiasi oleh mahasiswa KKN dari Universitas 17 Agustus atau Untang Surabaya Selain ditanam di pekarangan rumah warga Tanaman serai ini juga ditanam di gapura pintu masuk dan sepanjang gang loh Untuk tanaman serai yang tidak ditanam di pekarangan rumah warga Pihak RT setempat memperlakukan sistem piket untuk merawat tanaman tersebut Jadi gimana kalian tertarik gak buat berkunjung ke kampung wisata yang satu ini? Selamat menikmati